Hey guys, sekarang kita lagi mau nonton Teater Krayaan Judulnya Ibu Bumi Sama mereka-mereka Sama Niko, sama-sama Aku gak keliatan Kaki baru pake busi Nisha kan? Gitu guys Sekarang kita lagi di jalan, sampai ketemu Hai Hai Sekarang kita lagi Sekarang kita lagi nonton Teater Krayaan Kebali lah Tana Hai Tana Kebali lah Tana Air Memaduri lah Tari Keku BH Kembali lah Tari Dan Tana Keku BH Kembali lah Tana Hai Kembali lah Tari Keku BH Katicu BH Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lupa sama Tuhan karena mereka terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Tuhan itu sendiri which is adalah ibu bumi tersebut. Dan bumi tersebut itu menggambarkan kehidupan manusia. Seperti hidupan kita. Bagaimana kehidupan kita yang sangat buruk lah intinya. Jadi itu penggambarkan bahwa manusia sekarang sudah lagi tidak seperti manusia. Karena mereka apa-apa hanya mengurusi urusan duniawi. Seperti itu. Dan menghancurkan urusan-urusan bumi. Padahal kita itu sebagai manusia ditugaskan untuk memihara bumi oleh Tuhan. Seperti itu. Kayak untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa melihat wawancara dari salah satu pemain dari Teater Krayon. Terus. Terus ada juga tertentu kalau orang-orang yang melupakan di dunia ini. Kayak banyak banget yang melupakan di dunia ini. Kayak-banyak yang melupakan di dunia yang akan asal di sebuah orang-orang yang akan melakukan mereka yang lain hal itu. Suatu saat kalau membuat diri itu kan juga bisa dipenuhi. Karena cara tadi bahwa ibu itu kan yang lenyak. Iya, yang lenyak. Malah lain awal kalau kami sebenarnya. Kamis itu ada anak-anak ini pengen awal itu. Kalau banyak-banyaknya sendiri itu kalian berapa lama sih kan? Kalau untuk momentasi ini kita latihan satu minggu. Iya. Kita latihan satu minggu. Terus sudah. Kan dari tadi saja, Kita tidak bilang maupun waktu sebuah peta, kejahat, Itu kayak masih banyak orang yang memikir. Itulah kata-kata yang akan kita lakukan. Kita lakukan yang bisa kita lakukan. Bagi Tuhan, Bersiulah belajar sampai kita. Tentu saja. Anyway, dari tadi kita interview itu kita belum tahu nama-nama siapa. Iya. Terus peran-peran ini? Iya. Nama-peran ini? 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 aku mau lakukan. Cukup aku mau, Cukup aku, Nama-peran ini? Oh, Ibu tiibu Mau tahu, Setelah pentas ini, Ajaran sara pentas ini? Kita bakalan pentas di uang? L Sentas elektron little ya, Kalau tidak ada satu sakit, uży were te跑, Dia tongues very long Terus kamu misalkan mau daftar jadi Anggora Selayang itu gimana sih Kak? Nah itu dia cuplikan dari wawancara kita Kepada salah satu pemain teater kerayuan kemarin Yang dia adalah pemeran utama dan juga suasana-susana di dalam ruang pementasan Sekian dulu review dari kita Semoga ini bisa menjelaskan kepada kalian semua tentang teater kemarin See you! Bye bye!